Cek 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 cek, satu dua tiga cek, satu dua tiga cek 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 Sekut banget balik lagi di sekotomotif bareng gue, gue Farhilman Dan kali ini gue pengen ngobrolin layar LCD BMW S90 LCI ya Ini menurut gue fiturnya cukup oke ya Dari yang namanya radio, telepon, terus ada kontak juga Terus ada BMW service yang menurut gue ini gak ngaruh banget Vehicle information, tuh Ada vehicle statusnya ini cukup lengkap juga ya Kayak bisa confirm tire pressure yang ngeselin Terus ada flat tire monitor yang ngeselin juga Ada engine oil level, ini masih oke apa enggak Holi nya, tuh Terus ada service required, ini udah harus service apa enggak Ada namanya check control, check control itu ada yang Filer apa enggak disini Nah biasa ini sekarang gue udah ngalamin fog lamp bawah nih Ini ngeselin banget nih, sering muncul Ntar pengen gue cek sih ke bengkel Oke, tapi Keselinnya lagi adalah BMW S90 325 LCI Itu seri LCI Udah ada layar LCD Tapi sekali lagi Gak ada yang namanya Kamera mundur Penting apa gak sih kamera mundur Menurut gue penting banget loh Untuk mata gue yang silindris ini Itu sangat penting Dan apalagi kalo malem-malem Dan hujan Itu penting banget Sensor di BMW ini cukup akurat Tapi gue butuh visual yang tepat gitu Soal keadaan belakang ketika parkir gitu kan Nah makanya gue butuh kamera mundur Dan mirroring smartphone Itu ternyata penting banget loh Joy Karena kalo liat Waze Atau liat Google Maps Dari layar handphone lo Kadang-kadang harus ke bawah Terus kalo dipakein apa gitu Ditempelin Di ventilasi AC Kayak tempat smartphone holder gitu kan Itu kayak gak oke banget Mengurangi estetika Yaudah Jadi ya gue butuh kedua hal itu Nah Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Lo menambahkan LCD biasa Dengan kamera mundur parkir Biasanya tuh ditaruh di Kaca Kaca ditempelin Terus taruh di Dashboard Atau taruh di Ada yang spion tuh yang bisa jadi kamera Itu jelek banget sih Spion tapi bisa ada layar LCD gitu Jadi kalo mundur keliatan spionnya Ya gede banget sih Dan gue gak suka Gatau loh ya Gue gak suka sih Oke Gue pengen ganti head unit yang double din gitu kan Dulu M46 gue tuh Pake yang Android Double din head unit M46 Itu Lumayan banget loh ngebantu Bisa mirroring juga Bisa ngeliat Aplikasi Android dari head unit Itu pasangnya sama Rizky F46 Garage Nanti kita ngobrol sama dia Bukan di episode kali ini Nah gue pengen mengaplikasikan Head unit Android itu yang double din Ke BMW S90 Tapi masalahnya ada ini cuy Layar LCI Nah Gue harus merelakan ini Ya ini gak apa-apa lah Taruh AC taruh sini Dan double ini dikasih head unit yang Android gitu Double din Tapi multimedia nya akan disini Akan disini nih Di head unit baru Sedangkan sayang banget Ini audionya tuh gue suka banget Bagus dan fitur-fitur multimedia nya tuh Oke banget Nah oke Daripada gue merelakan audio yang bagus ini Ke head unit baru Dengan harga 10 juta Gue lebih baik Tidak memilih opsi itu Oke Opsi yang lebih murah adalah Kalau gak mau kasih LCD disini Di dashboard Ya Gue harus merelakan ini nih Ada space 1 ini Laci Itu bisa gue cabut Terus gue pasang Head unit single din Yang ada layar LCD nya Harganya 1 juta 300 Nah macem-macem lah Merek ada Philips ada apalah itu lah Ya gue gak nyalain audionya Tapi Gue cuman ngandelin layar LCD nya doang Untuk kamera mundur belakang Terus Gue pikir-pikir lagi Jadi jelek banget dong Interior nya BMW Ya mengurangi estetika BMW lagi Nah ada cara berikutnya nih Cuy Gue liat di www.e90post.com Ini dia tuh Ngasih tau caranya Biar LCD kita ini Yang BMW LCI ini Bisa berfungsi Menjadi kamera mundur Dan mirroring smartphone Kita tinggal beli Yang namanya perangkat Seperti ini Namanya Afin Itu harganya 479 dolar Kamera mundurnya Sekitar Tambah mungkin Tambah 1 juta Ya sekitar 7 juta lah Ada lagi Mereknya CIC iDrive Display Itu harganya 935 dolar Ini yang sering dipake Sama orang-orang sih nih Nah Mau yang lebih murah Ada lagi Caranya adalah Ini kayak Sedikit ngehack sih nih Ini bukan OM Jadi pertama Lo tinggal beli Di ebay Kameranya Harganya 468 ribu Kamera belakang Terus abis itu Lo beli lagi Yang namanya Emulator Emulatornya ini tuh Untuk Ibaratnya ngebongin Si komputernya BMW ini Kesannya ini adalah OM Padahal enggak Harganya cukup murah 984 ribu Dan kabelnya Harganya 337 ribu Yah Taruh deh 1,4 Ditambah Tadi 400 1,8 Nggak nyampe 2 juta Udah bisa yang namanya Ngebikin Layar LCI ini Menjadi Kamera mundur Dan Mirroring smartphone Harganya 2 juta Tapi Ada tapi-nya lagi nih Gue baca di forumnya tuh Kayak Banyak banget yang gagal Dan Ya BMW kan Banyak banget sensor gitu kan Gue takutnya tuh Kenapa-napa Jadi itu gue males banget Terlebih lagi Semua barang-barang ini tuh Belinya di ebay Di luar negeri Dimana Untuk import barang tuh Zaman sekarang tuh Kayaknya susah banget ya Pelabuhan tuh lagi Gila nih Lagi ketat banget Buktinya aja Spion gue Buat VW Golf MK1 Yang chrome Itu udah 4 bulan Masih ketahan Gue belum nyamperin sih Ya Bingung cuy Akhirnya gue mencari-mencari Mencari dan nemulah orang ini Orang ini tuh Biasa ngerjain BMW Mercy Dan Mini Cooper Merubah layar yang ada dalam mobilnya Menjadi kamera mundur Dan mirroring smartphone Harganya Gak beri jauh Kalau kita beli di ebay Ya belum sama ongkir ya Gue ada janjian nih cuy Sama Doi Doi bentar lagi dateng Ke rumah Keren cuy Bisa dipanggil ke rumah Mantep servisnya Kita tunggu Nah Sekut banget nih Udah ada yang namanya Sandi Di Sokin Apa kabar San Baik Setelah kita telfon-telfon kemarin Tau gak Ini gue tau dia tuh dari internet Gitu kan Setelah gue Yang tadi gue bilang Jadi gue tuh pengen ngasih Kamera mundur belakang Tapi tuh Kamera yang biasa gitu kan Terus harus nambah layar kan Itu kayak merusak Estetika BMW Jadinya Berarti Mau gak mau nih harus merubah Si layar LCI Itu bilang si layar LCI ya Layar monitor Layar monitor yang di LCI Itu kan Kalau LCI Ada layarnya kan Itu bisa dirubah menjadi Kamera mundur Nah Si Sandi ini Adalah orang yang Bisa merubah itu cuy Lo tau dari mana sih Gitu-gituan cuy Teknologi kayak gini Awalnya gimana cuy Jadi saya dulu Dapet link Dari langsung Importir Oke Setelah itu Saya pasang-pasang Setelah itu Lama-kelamaan Kita jualan sendiri Tahun berapa tuh cuy Awalnya? Awal mula? Kurang lebih Kita udah main Lima tahun yang lalu Oh Iya Duh lama juga gak lu Lumayan Seket Nah Ini kan BMW Yang layar LCI itu Layarnya Itu kan dari awal tuh Bangsatnya BMW itu Tidak 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 ngasih kamera mundur Atau mirroring Nah Memang ini Alatnya tuh Bawaan dari BMW Atau memang gimana sih San? Apa emang ada Produsen yang membuat ini? Jadi ada produsen dari luar Kita dari Korea Kita masuk Jadi kita khusus untuk OM-nya Untuk BMW Oh Memang khusus untuk BMW? Khusus dirancang untuk BMW Oke Jadi Sebenernya tuh Ini apa namanya Teknisnya Kayak gimana sih? Apakah Alat itu nanti ditancepin Kamera dipasang Terus tiba-tiba berubah langsung Menjadi Kamera mundur layarnya Atau mirroring Atau memang harus Ada yang dirubah-rubah nih dalam ini? Jadi kita punya Suatu perangkat Yang namakan Modul media interface Modul media interface? Iya Oke Modul media interface Nah disitu dia Sistemnya full can play Jadi gak perlu merubah apapun? Gak merubah apapun Jadi nanti Socket by socket Dia colok Tinggal colok Oh jadi misalnya nih Gue bosan sama BMW ini? Iya Tiba-tiba pengen merubah sama BMW lain? Iya Bisa? Bisa Ngepaskin sama tahun Dia bisa Oh Karena tiap tahun Dia beda-beda modulnya Oh beda interface? Beda interface Oh Oke Apakah BMW sama mercy? Karena gini Mercy kan kita juga punya Kita tahu ada layar kecilnya gitu kan Betul Itu biasanya buat audio Atau buat Apa ngeliatin sensor Apalah segala macem itu kan Iya Mercy juga bisa dibikin kayak gitu? Bisa juga Oh Iya Kita langsung Langsung aja? Langsung ke head unitnya bisa Interface-nya beda? Interface-nya beda Jadi beda merek Beda tahun Itu beda interface? Beda interface semua Apa aja mobil yang bisa lo kerjain? Hampir semua mobil yang bisa Yang penting yang ada layarnya Ada layarnya? Yang ada layarnya bisa semua Contohnya kayak apa? Mini Cooper? Mini Cooper Mini Cooper kan yang ada buletan gitu Kayak lampu Tidur, pipe door Betul Itu bisa? Bisa semua Terus apa lagi? Rubicon? Eh? Mercy C200 Mercy C200? Iya dari A-Class sampai S-Class juga kita bisa Oh bisa? S-Class kalau yang S-Class lama bisa Oh Nah yang menurut lo nih Kenapa sih produsen Kayak BMW, Mercy, segala macem Dan Mini Cooper Gak menyediakan kamera belakang? Dia Untuk mengurangi harga ya Yang setahu saya Oh Oke jadi memilih Di luar negeri ada gak sih kamera? Perasaan gue liat di forum juga gak? Ada juga sih Kemungkinan sih ada lah Tergantung bayi negara kan Dia ambilnya Stadar atau speknya kan Tergantung negaranya Kalau full option mungkin ada gitu kan Oh karena gue Biasa dikurang-kurangin Oh gitu Ya ya itu cukup masuk akal ya Menarik sekali Nah ini range harga dari berapa nih? Kita kasih tau ke temen-temen yang nonton dong Start dari berapa? Di 10 juta lebih 10 juta lebih ya? Iya betul Servis apa yang lo bisa kasih ke orang-orang? Kalau kita service, home service bisa Jadi dateng nih cuy Gila ini rumah gue Rumah gue dilenteng Jauh banget nih cuy Lu dan mogot Luar biasa Luar biasa Disamperin ke KV2 Servisnya adalah lu dateng ke rumah customer? Iya Terus juga oke Ke kantor gitu Ke kantor Ke rumah juga bisa Oh itu udah termasuk tuh? Ke dealer juga bisa iya Oh lu kerja sama dealer juga? Kerja sama juga sama dealer Oh oke Ini menarik banget cuy Nah Maksud gue Ada berapa opsi sih yang lu tawarkan Apakah Ada kamera mundur Ada paket kamera mundur Atau paket Complete Preless Mirroring Atau gimana? Kita produk banyak Ada kamera Ada mirroring Ada Android Lalu juga ada monitor entertainment Oh Lalu juga power backdoor Apa? Power backdoor Power backdoor? Iya Oh power backdoor Iya Bisa kebuka sendiri Oh itu biasanya buat SUV segala macam ya Benar Oh jadi bisa loh kayak gitu? Bisa Bisa Oh Mobilnya mobil Eropa khusus? Eropa khusus Khusus Eropa Dan BMW Oh mobil Jerman Iya Oh oke oke Tapi Mini Cooper segala macam? Mini Cooper gak bisa Gak bisa? Iya Kecuali kalau Kecuali kalau Kecuali kalau kamera mundur doang bisa ya? Iya kamera mundur bisa Mirroring smartphone bisa? Oke Nah kalau orang mau kontak lo kemana nih cuy? Boleh Kita hubungin kami di 0811 760 168 Oh sekut banget Nah sekarang kita lihat pengerjaannya nih Biar Sandi yang ngasih tau Teknisi gimana sih Tahapan-tahapannya seperti apa ya Langsung kita ke situ Sekut Sub indo by broth3rmax Jadi ini dibongkar kan nih? Iya dibongkar Dibongkar Terus abis itu Bongkar kita lalu pasang modul Modul ini tuh? Iya modul media interface ini Lalu Soket dari mobil Sama soket dari kabel-kabel kita juga Sinkronin Nah ini kan BMW kan Banyak sensor yang jahanam nih Yang kadang-kadang bangsat gitu Tiba-tiba suka nyala sendiri Apakah dengan bongkar-bongkar dan Nyolok-nyolokin benda asing ini Akan mempengaruhi sensor? Oh enggak Enggak ya? Kita aman Aman ya? Karena kita Kita alat modul ini Kita udah Udah coba di tes Di dealer Bengkel BMW Ini tanpa ada warning Oh oke oke Sekarang masang kamera nih mas? Betul ya Oh Ini yang paling ribet nih Iya mas ya? Ya lumayan sih Kabel-kabelnya Rapi ya Mesti diselip-selipin Biar nggak kelihatan Betul Ini modulnya Yang tadi udah kepasang nih? Sudah Tinggal berikutnya adalah kamera belakang ya Betul Pemasangan kamera belakang Beginilah Metin Splend7 Laptaja Lobis Kampus Lakink Tema Dimheng Laptaka Latak espí Hmm Veget Mel Laptaka Besare Terus sehari bisa ngerjain berapa mobil? Bisa sampai 4 4 mobil tuh ya? Maksimal tuh ya? Iya maksimal bisa 5 juga Kalau dikebut sampai malam ya? Iya kebut Bisa kita ada 3 tim Oh 3 tim? Iya 3 tim Gokil Sekut Nah ini udah jadi nih Eh tombol buat Eh ini tombol buat Model ya Jadi kalau misalnya ini Dipencet sekali Kembali ke semula Kalau dipencet lagi Mode mirroring Nah sekarang Ini mobil yang dibawah dalam 2012 Kalau di atas tahun 2012 Udah pake mode yang di iDrive langsung bisa Oh kalau di bawah tahun 2012 Mesti manual ya? Iya betul Tapi kalau di atas 2012 Langsung di sini Betul ya Karena udah 6 pin Ini baru 4 pin Oh oke Sekarang kita coba mirroring Connecting Nah ini udah Oh oke Jadi deh Bisa ada UFC nih Iya sih Mantap Mantap Suara pun keluar dari speaker original Ah ini yang diperlukan nih Kalau lagi macet-macet Biar bisa karaoke Seket Wah manis Coba kita lihat Kameranya Jadi ini ada beberapa mode ya Ada 2 mode Jadi misalnya kita klik Belakang Satu Tahan 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 Tiga detik Tua agak Original Tahan lagi Tiga detik Tua agak Ini yang full screen Ini full screen Tiga detik lagi Tua agak VIP Oh ini udah plus gambar ini ya Split ya Split Oke Wah manis Nah itu dia Ternyata semudah itu cuy Nggak nyampe 2 jam udah jadi Wah Sekut banget Sekali lagi Kalau misalnya lo masang Hubungannya Sandi Nomornya udah gue kes tadi Terima kasih yang udah buat nonton Skotomotif kali ini Silahkan like Silahkan subscribe Silahkan share tentang konten ini Ke teman-teman lo Jadi kalau misalnya ada yang punya Bengkel rekomendasi Silahkan komen di bawah ini Biar gue sambangi Oke Gue Farhilman pamit Sampai jumpa di Skotomotif Minggu depan Bye Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Skot cuy San Ada satu permintaan nih San Ya BMW gue BMW gue kan udah dipasang kamera mundur Satu nih kendaraan gue Pengen dipasang kamera mundur Bisa nggak lo Gimana Nih Tuh Astria Grand Bisa nggak San Nggak bisa Kampun Nih 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 Nih